Jadi sabar saya, saya melihat ular King Cobra ya. Jadi tadi di sini. Jangan bergerak, jangan bergerak. Dia bergerak. Luar biasa ini. Tumen ya dalam pemburuan melihat. Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali dan di video kali ini saya akan berburu bahan bonsai di alam ya. Kali ini saya hanya berburu di kebun warga ya. Jadi tempat ini adalah tempat tinggal dari kameramen saya yaitu Mr. Alip di belakang panggung ya, di belakang layar biasanya. Dan kali ini saya akan mengeksplore tempat ini. Bahan apa saja yang ada di tempat ini mudah-mudahan mendapat bahan yang bagus. Jadi kalau bahan yang prospek dan bagus baru kita ambil. Dan rencananya saya akan mencari akar ya. Akar, batang dari beberapa pohon yang bagus untuk kita jadikan bonsai. Langsung saja kita berangkat. Nah sahabat bonsai, jadi bahan bonsai yang bagus ya. Yang bagus, pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai. Yang kali ini yang sering diburu atau diburu sekarang ya. Yang lagi viral yaitu dari bahan waru. Nah jadi ini waru lokal yang lagi diburu kolektor bonsai. Jadi di alam ya banyak sekali pohon waru. Namun untuk mencari waru yang bagus untuk dijadikan bonsai sangat susah ya. Atau bentuknya atau memiliki gerak dasar yang bagus untuk dijadikan bonsai sangat susah. Sebab bonsai bisa lihat ya. Nah ini ada beberapa batang waru. Nanti saya akan mencari batang waru yang memiliki gerak dasar yang bagus atau alur batang yang bagus. Jadi ini di atas saya sudah ada pohon waru. Mudah-mudahan ini bentuknya bagus ya. Kalau bagus baru kita cari. Terlalu besar. Kurangnya ada, namun terlalu besar ya. Kurangnya usut. Dan kita klik lagi. Jadi sahabat bonsai, saya harus mengecek ke atas ya. Siapa tahu ada batang dari waru yang bagus. Dan sahabat bonsai, saya sudah naik ke atas. Ternyata tidak ada alur batang yang bagus dari waru ini. Sebenarnya waru yang bagus itu yaitu waru yang sering dipangkas ya oleh warga. Namun belum ada yang bagus ya. Jadi saya turun dulu, saya cari akarnya. Kita lihat akarnya. Nah, ini ada satu akar waru. Jadi ini akar waru ya. Mudah-mudahan memiliki gerak batang yang berliku atau berkelok. Ini lagi sahabat bonsai. Namun kalau di tanah seperti ini kurang bagus akarnya. Karena akarnya tidak menyatu dan tidak banyak. Cuma satu batang. Cuma satu alur saja. Kita bongkar dulu ya. Mudah-mudahan ini bagus. Nah, ini satu alur ya. Satu alur dari waru. Jadi ini saya ambil satu dulu. Yang besar. Karena ini mungkin prospek nanti ke depannya. Nah, sahabat bonsai saya mendapatkan satu alur dari waru. Nah, jadi ya. Akar dari pohon waru ya. Yang kalau akar waru menjadikan bonsai harus diokulasi ya. Menggunakan dunas waru lainnya. Kita bisa menggunakan waru import ya. Agar harganya nanti lebih tinggi. Nilai jualnya. Jadi, ini bahan yang pertama saya dapat. Kita cari bahan yang lainnya. Terima kasih. Bawih tau, minyaknya sebuah bantang lagu ini susah payah sabar meseh mengambil bahan baru ini nah ini dia bahan baru ya nanti kita proses lagi kita rapikan lagi ini akar waru yang kita jadikan bonsai harus diokulasi karena akar waru itu tidak tuntunas ya Pak ya jadi ini dia warga di sini ya jadi Bapak ini Pak siapa Pak namanya Pak Syriatre ya kebun ini dan sawah itu ada milik dari Bapak ya jadi jadikan saya tadi dan Mr. Alit sudah minta izin punya Kaknya jadi langsung Kak ya saya minta izin untuk masuk ke kebunnya Kak ya sudah sampai selanjutnya kita mencari bahan bonsai sampai selanjutnya jadi di perjalanan saya melihat ada bahan baru jadi kita pilih-pilih dulu semuanya mudah-mudahan ada bentuknya yang bagus dari batang ataupun akar nah sama saya sudah saya lihat ya ternyata tidak ada yang bagus kita ke arah sana lagi cari bahan bonsai dan sahabat saya di perjalanan ini kembali 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 dan sahabat saya di perjalanan saya lihat satu bahan bonsai yaitu dari juat atau jamlang jadi bisa dilihat lebih dekat lebih detail bagaimana daunnya Jadi untuk daun yang muda ini seperti ini Ada warna kecoklatan Kemudian jika sudah Seperti ini ya, jika sudah tua Akan berwarna hijau, gelap, dan tebal Memang besar ya dari daunnya Namun jika kita jadikan bonsai Daunnya juga sudah dikecilkan Jadi kita lihat juga bentuk batangnya Ini berukuran kecil Nah bahan ini berukuran kecil Dan kecil sekali Jadi yang kecil ini kita biarkan saja Gerak dasar juga kurang bagus Kita biarkan tumbuh Nah Sobat Mose, di perjalanan saya juga melihat Dari bahan wahong gunung ya Sobat Mose Jadi di kebun-kebun warga Masih tumbuh wahong gunung Nah ini dia daunnya wahong gunung Daun dari wahong gunung ini ya Dari bahan wahong gunung ini Bisa dilihat lebih detail dari segi akar Akarnya Nah akarnya kurang bagus Batangnya juga masih kecil Ukurannya masih kecil Untuk wahong gunung harus diokulasi dengan sancang Jadi kita periksa lagi yang satu Ini juga wahong gunung Nah kalau yang ini bagus ya Geraknya ada gerak Ada gerak batang Sudah menggrucut Namun ukurannya masih kecil Jadi kita biarkan Kita cari bahan yang prospect ya Kedepannya Agar lebih cepat dalam proses pembuatan bonsai Jadi memilih bahan bonsai Di alam juga harus Peliti, harus tepat Jadi jangan asal ambil Baru lihat bahan ambil Nanti di rumah nanti tidak terpakai Atau buang-buang waktu Buang-buang biaya Lanjut kita berburu Terima kasih Nah sabar masih Kita melihat bahan pohon Baru yang sangat besar Jadi kita periksa dulu akarnya Mudah-mudahan sudah besar yang bagus Jadi akarnya Kurang bagus ya Belum ada yang seperti yang saya inginkan Saya lanjut lagi Berburu Saya di tengah perjalanan saya melihat Waru ya Jadi ini waru yang bagus ya Jadi saya lihat ya Waru lokal di alam Namun yang pupus Coklat ya Pupusnya coklat Seperti ini Waru kapel namanya ya Kalau disini dibilang waru kapel Jadi ini bagus ya Dibuat ori pun bagus Jadi kita lihat dulu Ini ada alur lagi Alur batang Ini bagus ya Nah ini Ini geraknya sudah dapat Sudah ada Nah ini bisa diambil ya Namun kekurangannya Kurang mengkucut ya Sobubusnya Kurang mengkucut Kita pilih dulu cabangnya Kalau tidak ada Nanti akarnya kita pilih Ini ada gerakan nih Ada gerak Ini Namun nuru tinggi Cabangannya Ini ada gerakan lagi Satu Halur melekup Juga kurang Ini juga kurang ya Kurang bagus Ini geraknya akar Akarnya sudah ada yang bagus Jadi Sudah dirapikan ya Sama warga Jadi Jika ada akar waru yang Turun ke bawah Dipotong sama warga Agar tidak mengganggu Aliran Dari air ini Dari gout ini Atau biasa disebut Dengan air subak ya Subak Air di gout ini Namanya subak Irigasi Kaluran irigasi ini Jadi tidak ada ya Akarnya sudah bersih Jadi Biasanya Kalau di alam bebas Akarnya itu Masuk ke saluran air ini Dan nanti kita ambil itu Kita gunakan Kita jadikan bonsai Jika bentuknya bagus Nah Subaknya jadi ini Ada alur dari waru Sudah mengkucut Ini yang kita ambil Nah subaknya jadi Jadi karena Tenaga saya Capek ya Semua yang capek Tadi mendongkel Atau Maupun Berjalan Jadi kali ini Dibantu Langsung ya Dibantu oleh Kameramen Jadi kita kenalin dulu ya Kita kenalin dulu ya Kita kenalin dulu Dengan kameramen Bonsei Madin Bali Yaitu Mister Alit Halo Alit Ya Lanjut Ini dia Ini dapat Dapat yang Sesuai keinginan ya Jadi yang diambil Yang sudah mengkucut Dari bahan Batang waru Nanti akarnya kita program Kita tunggu proses pengambilannya Mudah-mudahan nanti berhasil Nanti kita juga rapikan Bagaimana nanti Hasil akhirnya ya Bergerak Jadi sahabat Bonsei Saya melihat Ular King Cobra ya Jadi Jadi disini Jangan bergerak Jangan bergerak Bosa Joko Dia bergerak Menang 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 Ini 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 Itu Ini Kelapa Bongkol Kelapa Itu 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 Pak Halo sahabat Bonsei Saya melihat Ular King Cobra Dengan Diameter Lingkaran Tangan Orang dewasa ya Lumayan besar ini Mungkin Luar biasa Oh dia berjalan Bergerak Bergerak Naik dia Naik Naik Ke Pematangan sawah Ya Pematangan sawah Luar biasa Luar biasa ini Tumen ya Dalam Pemburuan Melihat Ular Besar sekali Lumayan besar Oh Nah Lagi sedikit Sudah berhasil Nah Ini dia bahannya Sahabat Bonsei bisa lihat Wow Ini bahan yang ditunggu-tunggu Oke Sahabat Bonsei Jadi Ini Ini dia Batang waru Yang diambil tadi Oleh Mister Alit Jadi ini Keras sekali ya Kayunya Di dalamnya ini Jadi bisa dilihat Pantesan Terlalu lama sekali Proses pengambilannya Jadi bisa dilihat ya Keras sekali Ini namanya les Nah nanti saya buat seperti ini ya Geraknya Dan bagian belakang ini saya potong nanti Nah ini kita tanam di rumah Satu Waru ya Waru lokal Yuk kita cari bahan yang lainnya Di video kali ini Di berburu video kali ini Saya mendapatkan dari Bahan Waru ya Nah ini dia warunya Di batang waru Kemudian ini dari Akar waru Ini akar waru Dan ini lagi Satu Akar waru Gabung ya Kita ikat nanti Kita buat gaya Wuh ini mantap Nah Kalau ini saya lihat Ini keren ya Bahannya Bahannya ini keren Mantap Akar dari waru Nah jadi untuk penanaman akar ya Kita tanam Langsung okulasi Jadi Tidak perlu ditanam Ditunggu biar hidup dulu Baru diokulasi Tapi bagusnya Ditanam langsung Diokulasi dengan Tunas waru lain Dan sampai selanjutnya Kita mencari bahan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya